Di awal film, kita akan diperlihatkan Sarah yang sedang mencuci piring di dapur. Dia adalah gadis berumur 17 tahun, anak dari wanita kopu-kopu malam bernama Kim. Tanpa diduga, kekasih ibunya yang bernama Romy datang menghampiri Sarah. Dan tiba-tiba meminta Sarah untuk menghisap Johnny miliknya dengan mengiming-imingi Sarah uang. Waduh, belum apa-apa aja udah begini. Namun Sarah menolak dan berkata bahwa dia tidak semurah itu. Romy yang mendengar hal itu seketika marah dan langsung menjekik leher Sarah. Kim pun melihat kejadian tersebut. Seketika itu juga, dia menyuruh Sarah untuk segera menjauh dari Romy. Kemudian Sarah pun pergi ke kolam renang belakang rumah. Dengan rasa kesal, di sana ia menangis sambil melukai dirinya sendiri menggunakan sebuah silet. Sampai malam hari pun tiba. Di sini kita diperlihatkan Sarah yang sedang tidur itu dibangunkan oleh Kim untuk segera meninggalkan rumah. Lalu mereka pun pergi ke motel dan menginap semalam di sana. Karena Kim gak punya uang, dia pun harus menjajahkan dirinya untuk membayar biaya motel. Kim juga meminta agar Sarah menunggu di mobil selama dia sedang melayani lelaki hidung belang. Kesokan harinya, mereka berdua pun pergi ke rumah bekas kliennya Kim yang bernama Jack untuk menyewa sebuah kamar. Jack pun meminta Kim membayar sebesar 300 dolar per bulan, serta beberapa biaya tambahan lainnya. Dan di situ, kalian pasti tau lah ya, biaya tambahan itu bakal dibayar pake apa. Ya apalagi kalau bukan gesek-gesek mantap. Di sisi lain, Sarah pun berenang di belakang halaman rumah. Lagi anak-anaknya berenang, ada seorang pria yang memandanginya dari kejauhan. Pria itu bernama Jamie, yang merupakan anak dari Jack sepemilik rumah. Sarah pun memergoki tindakan Jamie. Bukannya meminta maaf karena telah mengintip, Jamie malah memuji keindahan buah melon kepunyaan Sarah yang aduhai punya. Malam pun tiba. Terlihat rumah milik Jack telah ramai dipenuhi oleh lelaki hidung belang dan beberapa wanita penghibur malam. Terlihat, Sarah hanya duduk sembari memandangi mereka dari pinggir kolam renang. Gak lama, Jamie pun datang dan di sana, mereka berdua sering berbincang satu sama lain. Sim pun berpindah ke Sarah yang sedang mengantarkan Kim ke rumah klien barunya. Kim pun menyuruh agar Sarah menunggu dia di dalam mobil selama 3 jam lamanya. Waduh, waduh. Ngapain aja coba sampai 3 jam di sana? Kemudian, klien Kim pun melihat kemulikan tubuh Sarah dari kejauhan. Dia meminta untuk Sarah dan Kim melayaninya secara berbarengan. Melihat peluang emas, Kim pun memberi harga untuk pelayanan mereka sebesar 5 ribu dolar. Klien ia pun berkata, untuk lain waktu menyewa jasa mereka berdua. Tanpa disadari, Sarah menunggu Kim sampai larut malam. Ketika Kim datang, suasana di sana udah kurang enak. Selain Sarah yang udah bete nunggu si ibu, ditambah omongan Sarah yang gak kekontrol ngebuat suasana jadi makin keos. Karena Kim merasa bersalah, dia berusaha berbaik hati dengan mengajak Sarah makan sambil berbincang di pinggiran bukit. Kesokan hari, Sarah pun diajak oleh Jamie ke pantai di pinggiran kota. Di sana mereka nampak sudah mulai dekat satu sama lain. Bahkan Jamie pun bercerita tentang hal pribadinya, seperti ayahnya yang seorang penipu dan pecandu narkoba. Begitupun dengan Sarah, yang menceritakan kisah ia dan ibunya. Malam pun tiba. Terlihat, Kim dan Sarah sedang rebahan santuy di kamar. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba Sarah diminta untuk berpose layaknya bintang film panas. Untuk dipajang di sebuah situs kencan esek-esek yahut milik sang ibu. Tak lama setelah itu, Sarah pun mendapatkan klien pertama. Dan ya, seperti wanita panggilan pada umumnya, Sarah dan kliennya pun mulai melakukan upacara pembuahan. Gak sampai situ aja. Sehabis selesai melayani klien pertamanya, Sarah pun duduk di pinggir kolam renang. Kali ini, giliran Jamie yang minta jatah esek-esek mantap. Hmm, pembuahan yang bertubi-tubi. Lanjut. Kemudian Sarah pun pergi ke kamar mandi untuk mandi junuk. Tanpa diduga, Jack pun datang dengan keadaan mabuk dan langsung ingin membuahi Sarah. Untungnya, Jamie melihat kejadian itu. Tanpa pikir panjang, dia langsung memukul Jack dan pergi bersama Sarah untuk meninggalkan rumah. Saat kabur dari rumah, Jamie dan Sarah menyewa kamar motel selama seminggu. Mereka memutuskan untuk hidup berdua dan tidak tinggal lagi dengan orang tua mereka. Karena mereka membutuhkan uang untuk bisa bertahan hidup, Jamie pun membawa Sarah ke bar milik bosnya. Bos Jamie pun meminta nih, agar Sarah menjadi pelayan untuk para tamu yang ada di sana. Hari demi hari pun berlalu dan kemudian sebuah insiden pun terjadi. Salah seorang tamu di sana melecehkan Sarah dengan memegang dua bukit miliknya. Sarah yang geram akan hal itu menodongkan pecahan botol bir kepada sang pria. Karena Sarah merasa semua yang dilakukan pada tubuhnya tidaklah gratis. Keributan pun terjadi. Karena hal tersebut, bos Sarah yang mengetahui itu pun langsung mengoncat Sarah secara tidak hormat. Sepulangnya Sarah ke motel, dia pun terlihat depresi. Gak lama, si Jamie pun datang. Dia nampak marah dan berkata kenapa ia melakukan hal itu. Gak sampai di situ, Jamie pun mengusir Sarah dan meminta agar dia menjadi pelacur lagi. Jamie yang kalap lantas membobol perangkas milik si bos di dalam bar. Tapi sayangnya, dia ketahuan dan seketika itu juga dia dipukuli hingga babak belur. Kesokan hari, Jamie pun pulang ke rumah Jack dengan kondisi wajah dan tubuh penuh luka lebam sisa pencurian berangkas semalam. Bukanya menolong Jamie, Jack malah mencela dia dengan sebutan sampah. Sementara itu, Sarah pun pergi ke rumah Romy, kekasih sang ibu di awal film tadi. Namun sangat disayangkan sekali, Sarah harus mau jadi boneka esek-esek Romy agar bisa mempunyai tempat tinggal sementara. Sehabis dibuahi Romy dengan ganas, Sarah pun menemukan ada sebuah lowongan untuk menjadi pemuas para pengusaha kaya. Sarah yang mengetahui itu pun langsung bergegas menuju tempat tersebut. Sesampainya di sana, dia pun disambut baik oleh pemilik bisnis itu. Sehabis diinterview, Sarah pun diminta untuk berfoto bersama senior dia yang bernama Amy. Di sisi lain, Jamie pun mencuri beberapa uang dan laptop milik Kim. Akan tetapi, Jack melihat dia dan seketika itu juga, Jack langsung memukul Jamie. Namun Jack gak bisa menghentikan Jamie, dan kemudian, Jamie pun kabur membawa mobil milik Jack. Lalu Sarah pun kembali ke rumah Romy. Namun Romy pun kesal sebab dia menemukan narkoboy milik Sarah di rumahnya. Seketika itu pun, Romy langsung memasukkan kepala Sarah ke dalam kolam renang. Karena kejadian itu, Sarah pun bertemu Amy. Dia meminta tolong agar Amy mengizinkan dia tinggal di apartemenya selama beberapa hari. Keesokan hari, Jamie pun mendadak-datang menemui Amy. Dia meminta agar Amy memberikan bunga permohonan maaf untuk Sarah. Tapi sayang, Sarah justru meminta agar Amy membuang bunga pemberian dari Jamie. Cerita pun beralih ke Sarah yang hari demi hari melayani tamu dengan berbagai macam permintaan. Dari mulai berdansa erotis sampai melayani kakek-kakek hidung belang. Di setiap dia melayani tamu, Sarah pun selalu menghisap kokain agar bisa tenang dalam melayani setiap tamu. Sampai suatu ketika, Amy dan Sarah harus melayani tamu yang memperlakukan dia seperti layaknya seorang budak. Sehabis melayani tamu ekstrim, Ibunda pun memberikan Sarah dan Amy sebuah cincin berlian seharga lebih dari seribu dolar. Sialnya, Sarah pun diminta oleh Ibunda untuk sekali lagi melayani tamu terakhir. Awalnya dia gak mau, namun ketika dipaksa, akhirnya dia pun mau. Tanpa diduga dan tanpa dikira, tamu terakhir Sarah adalah Jamie. Jamie pun meminta agar Sarah berhenti menjadi pelacur dan hidup normal seperti biasa bersamanya. Sehabis itu, Jamie dan Sarah pun kebingungan lantaran mereka sudah benar-benar kehabisan uang. Lalu Sarah pun meminta agar Jamie menjual berlian pemberian dari Ibunda. Akan tetapi, berlian itu ternyata berlian palsu. Jamie yang mengetahui itu pun marah dan langsung ke tempat kerja Sarah. Namun sangat disayangkan sekali, Jamie harus mati akibat ditembak oleh sekuriti pengawal Ibunda. Karena hal itu, Sarah pun lari menjauh dari tempat kerja sambil menangisi meninggalnya kekasih terkinta, yaitu Jamie. Sin pun berpindah ke Sarah yang kembali lagi bersama ibunya. Kim pun meminta agar Sarah melayani tamu dia yang waktu itu menawarkan uang sebesar 5.000 dolar. Akan tetapi, tanpa diduga-duga, ternyata Sarah malah mengakhiri hidupnya di kamar mandi dengan luka gores di sekujur tubuhnya. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati